Intro Sekarang ini banyak pilihan material yang bisa digunakan untuk melapisi permukaan dinding rumah Misalnya saja, perbaduan semen dan cat, wallpaper, keramik, hingga batu alam Nah, kali ini kita akan membahas dinding batu alam yang bisa membuat suasanya di dalam rumah menjadi lebih alami Harga batu alam ini memang cukup mahal dibandingkan dengan keramik atau wallpaper Tetapi dinding batu alam dapat menambah nilai jual rumah Batu alam memiliki banyak sekali jenisnya Salah satu batu alam yang paling konvensional adalah dinding batu alam andesit Variasi dinding batu alam seringkali digunakan pada tembok teras depan rumah Tentunya untuk mempercantik eksterior rumah Selain itu, banyak juga orang yang menggunakan batu alam untuk kamar mandi dan pagi rumah Pastinya ingin membuat tampilan rumah lebih alami Batu alam dinding teras depan bisa menjadi salah satu inspirasi yang membuat rumah tampak lebih sejuk Tentunya dengan tambahan pepohonan dan tanaman di area taman depan rumah Kehadirannya juga mempercantik rumah Desain rumah yang menggunakan batu alam akan terlihat lebih alami dan natural Karena memang materialnya diambil dari alam sehingga berdampak langsung ke rumah Apalagi ditambah dengan tema rumah yang dipakai lebih kepada tema tradisional Batu alam juga akan menambah nilai estetika rumah Anda Yang membuat rumah terlihat elegan dan mewah Bahkan walaupun rumah Anda memiliki ukuran minimalis Saat ini, perumahan-perumahan elit di perkotaan sudah banyak yang menggunakan batu alam Sebagai materialnya Karena memiliki kesan yang mewah Dinding batu alam dari sabak sering juga disebut sebagai dinding batu alam kali Dinding yang menggunakan batu sabak ini memiliki banyak keunggulan Di antaranya adalah batu ini sangat kuat sebagai fondasi bangunan Batu sabak ini juga bisa dibelah menjadi lempengan tipis sehingga lebih mudah ditempelkan sebagai pelapis dinding Biasanya dinding batu alam sabak ini digunakan di area luar ruangan seperti dinding pagar Binggiran kolam ikan minimalis, pilar hingga penghias taman kering Dibandingkan dengan jenis batu atau keramik batu alam lainnya Batu andesit adalah batu yang paling keras Bagian pori-porinya juga kecil Warna batu ini hanya abu-abu dan hitam Tapi motifnya cukup beragam Beberapa motif yang populer adalah model alur, model bakar, dan model abstrak Keunggulan dari dinding batu alam andesit ini adalah sangat tahan cuaca, jamur, dan lumut Dengan demikian, kamu tidak perlu terlalu sering memberikan lapisan khusus pencegah lumut dan jamur Tidak heran kalau batu andesit ini sudah populer untuk material rumah sejak dulu Dinding batu alam dari andesit ini cocok untuk area luar ruangan yang sering terkena paparan sinar matahari dan air hujan Selain batu marmer, dinding batu alam yang paling populer di kalangan masyarakat adalah yang menggunakan batu granit Penggunaan batu granit akan menciptakan kesan yang alami sekaligus segar pada interior rumah Area yang paling cocok untuk menggunakan batu granit adalah kamar mandi dan dapur Kombinasikan dengan aneka furniture dari kayu yang kuat seperti kayu jati Beberapa furniture yang bisa dipakai adalah kabinet dan rak gantung Batu alam hitam ini menambah cantik model rumah minimalis yang simpel seperti ini Dinding ini menjadi aksen eksterior hunian Rumah dengan cat dinding teras rumah yang didominasi warna putih ini tampak lebih berwarna Apalagi dengan sentuhan batu alam dinding hitam Variasi dinding batu yang berada di antara daun pintu membuatnya semakin menarik dan lebih estetik Kamu dapat mencocokkan jenis batu alam untuk dinding luar rumah dengan warna pintu rumahmu Padu padan mempercantik rumah Perpaduan batu alam dengan kayu membuat rumah lebih asli dan alami karena menggunakan material yang alami Jenis batu alamnya pun dapat kamu sesuaikan dengan selera dan tema dari rumah tersebut Begitu juga dengan cara menyusunnya Batu palimanan yang berasal dari Cirebon ini juga cukup populer sebagai material dinding batu alam Batu palimanan cocok ditempatkan di bagian rumah mana saja Baik di dalam maupun luar ruangan yang rentang terkena sinar matahari dan hujan Karena warnanya cukup terang dan pori-porinya besar Setelah proses pemasangan selesai, batu palimanan harus segera diberi zat pelapis khusus Tujuannya adalah menghambat pertumbuhan lumut Jangan lupa untuk melapisi ulang ketika zat pelapisnya sudah mulai menghilang Harganya pun cukup terjangkau dibandingkan dengan harga batu alam pelapis dinding lainnya Sekarang ini banyak pilihan material yang bisa digunakan untuk melapisi permukaan dinding rumah Misalnya saja, perpaduan semen dan cat, wallpaper, keramik hingga batu alam Nah, kali ini kita akan membahas dinding batu alam yang bisa membuat suasanya di dalam rumah menjadi lebih alami Harga batu alam ini memang cukup mahal dibandingkan dengan keramik atau wallpaper Tetapi dinding batu alam dapat menambah nilai jual rumah Batu alam memiliki banyak sekali jenisnya Salah satu batu alam yang paling konvensional adalah dinding batu alam andesit Variasi dinding batu alam seringkali digunakan pada tembok teras depan rumah Tentunya untuk mempercantik eksterior rumah Selain itu, banyak juga orang yang menggunakan batu alam untuk kamar mandi dan pagi rumah Pastinya ingin membuat tampilan rumah lebih alami Batu alam dinding teras depan bisa menjadi salah satu inspirasi yang membuat rumah tampak lebih sejuk Tentunya dengan tambahan pepohonan dan tanaman di area taman depan rumah Kehadirannya juga mempercantik rumah Desain rumah yang menggunakan batu alam akan terlihat lebih alami dan natural Karena memang materialnya diambil dari alam sehingga berdampak langsung ke rumah Apalagi ditambah dengan tema rumah yang dibakai lebih kepada tema tradisional Batu alam juga akan menambah nilai estetika rumah Anda Yang membuat rumah terlihat elegan dan mewah Bahkan walaupun rumah Anda memiliki ukuran minimalis Saat ini, perumahan-perumahan elit di perkotaan sudah banyak yang menggunakan batu alam Sebagai materialnya Karena memiliki kesan yang mewah Dinding batu alam dari sabak sering juga disebut sebagai dinding batu alam kali Dinding yang menggunakan batu sabak ini memiliki banyak keunggulan Di antaranya adalah batu ini sangat kuat sebagai fondasi bangunan Batu sabak ini juga bisa dibelah menjadi lempengan tipis sehingga lebih mudah ditempelkan sebagai pelapis dinding Biasanya dinding batu alam sabak ini digunakan di area luar ruangan seperti dinding pagar Pinggiran kolam ikan minimalis Pilar hingga penghias taman kering Dibandingkan dengan jenis batu atau keramik batu alam lainnya Batu andesit adalah batu yang paling keras Bagian pori-porinya juga kecil Warna batu ini hanya abu-abu dan hitam Tapi motifnya cukup beragam Beberapa motif yang populer adalah model alur, model bakar, dan model abstrak Kunggulan dari dinding batu alam andesit ini adalah sangat tahan cuaca, jamur, dan lumut Dengan demikian, kamu tidak perlu terlalu sering memberikan lapisan khusus pencegah lumut dan jamur Tidak heran kalau batu andesit ini sudah populer untuk material rumah sejak dulu Dinding batu alam dari andesit ini cocok untuk area luar ruangan yang sering terkena paparan sinar matahari dan air hujan Selain batu marmer, dinding batu alam yang paling populer di kalangan masyarakat adalah yang menggunakan batu granit Penggunaan batu granit akan menciptakan kesan yang alami sekaligus segar pada interior rumah Area yang paling cocok untuk menggunakan batu granit adalah kamar mandi dan dapur Kombinasikan dengan aneka furniture dari kayu yang kuat seperti kayu jati Beberapa furniture yang bisa dipakai adalah kabinet dan rak gantung Batu alam hitam ini menambah cantik model rumah minimalis yang simple seperti ini Dinding ini menjadi aksen eksterior hunian Rumah dengan cat dinding teras rumah yang didominasi warna putih ini tampak lebih berwarna Apalagi dengan sentuhan batu alam dinding hitam Variasi dinding batu yang berada di antara daun pintu membuatnya semakin menarik dan lebih estetik Kamu dapat mencocokkan jenis batu alam untuk dinding luar rumah dengan warna pintu rumahmu Padu padan mempercantik rumah Perpaduan batu alam dengan kayu membuat rumah lebih asli dan alami karena menggunakan material yang alami Jenis batu alamnya pun dapat kamu sesuaikan dengan selera dan tema dari rumah tersebut Begitu juga dengan cara menyusunnya Batu palimanan yang berasal dari Cirebon ini juga cukup populer sebagai material dinding batu alam Batu palimanan cocok ditempatkan di bagian rumah mana saja Baik di dalam maupun luar ruangan yang rentang terkena sinar matahari dan hujan Karena warnanya cukup terang dan pori-porinya besar Setelah proses pemasangan selesai, batu palimanan harus segera diberi zat pelapis khusus Tujuannya adalah menghambat pertumbuhan lumut Jangan lupa untuk melapisi ulang ketika zat pelapisnya sudah mulai menghilang Harganya pun cukup terjangkau dibandingkan dengan harga batu alam pelapis dinding lainnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton